Kalau nggak seperti itu kan dia selalu banyak orang nih Iya Iya kan Dan selalu kesurupan Iya kan kesurupan juga nih Medium Mediumisasi juga Ki Nah menurut Aki nih Ki Dari setiap kali semua videonya dia ini Ki Kira-kira tempat yang paling senang menurut Aki yang mana tuh Ki? Kesaktiannya satu daerah Majalengka Daerah dari misalkan daerah wilayah-wilayah Subang sendiri pun Terus daerah Subundang udah terkenal gitu Artinya kesaktiannya udah terkenal gitu Jadi yang paling gue liat itu yang gue demen Waktu interaksi di tempat Wahidudur Rahman yang di goanya itu Terkadang pun harus melanggar pantangan Contoh misalkan disini gak boleh bangar terasi ya Dia bangar terasi ada juga kayak gitu Terus ada juga hal-hal gaib yang memang dia tuh sensitif atau ada pantangan Dia tuh bersiul, dia bersiul Ya memang konten kreator itu kalau horor ya memang harus ada interaksi lah Karena itu yang dicari Karena itu yang dicari Kalau cuma kita jalan-jalan ngeksplor ya percuma gak ada faedahnya Benar, benar, benar Cuma kalau dari beberapa kali dia sering interaksi Karena kan gue juga jarang yang ngikutin ya Karena beberapa kali yang gue cuma nonton itu yang waktu di Idudur Rahman Karena gue juga angkat jempol sama Idudur Rahman kesaktiannya gitu Jadi kalau misalkan untuk mediumisasinya Ataupun dia masukin gaibnya itu real Disini kan sosok yang sedikit agak berperan ini kan si Juna Risa nya Atau Risa siapa bang namanya apa sini bang Juna Risa nya Yang saya tahu sih Risa Saraswati Risa Saraswati sama yang satu lagi yang Mbak Aangga ini ya Nah kalau menurut pandangan Aki nih Terawangan Aki untuk Mbak Risa nya sama Mbak Aangga ini Gimana sih sosok beliau ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Baik lagi di Jejak Kentala Jadi malam ini kita mau ngebahas masalah ini Niki Salah satu konten kreator yang memang Konten-kontennya Niki dia tuh selalu viral Dan selalu trending Mungkin teman-teman dari Jejak Kentala juga pasti tahu ya Kita mau ngebahas Jurnal Risa Disini teman-teman ya Kita mau ngeliat sama pandangan Niki Seno Dan kebetulan nih Bang Coki juga salah satu subscriber terberatnya jurnalnya Bener ya Bang ya Kita nggak tahu nih Kita lagi ngobrol-ngobrol santai Tadi sama Aki sama Bang Coki juga Lagi main disini Ngobrolin Jurnal Risa Ternyata Bang Coki ini Dia ini salah satu subscribernya si Jurnal Risa Nah menurut Bang Coki nih Bang Video-videonya Jurnal Risa Apa sih Bang yang bikin menarik Bang? Menurut saya Kalau menurut saya itu Jurnal Risa menghibur Menarik dan mengemas Cerita-cerita horornya itu Tidak menegangkan Tapi seru Dengan pembawaan mereka yang masih muda Ya mereka Keren lah pokoknya Keren lah ya Ini dari sudut pandang penggemar Niki Katanya keren terus Niki Pokoknya Like lah untuk ditonton Oke gitu Dia kan timnya banyak nih Bang Setiap kali eksplor ya Aki juga nih kan Ini udah sering ngeliat juga Kayak video-nya si Jurnal Risa Niki kan Kalau yang eksplor itu kan Dia selalu banyak orang nih Iya kan Dan selalu kesurupan Iya kan Kesurupan juga nih Medium-medium Mediumisasi juga Nah menurut Aki nih Dari setiap kali semua Videonya dia ini Kira-kira Tempat yang paling serem Menurut Aki yang mana itu Dari si Jurnal Risa ini Tempat yang paling serem Dan menurut gue bagus Karena Gue ngeliat dari segi spiritual Yang menurut gue itu mantap Itu yang waktu dia Di Sumedang Di Sumedang Di tempat Wahidu Durrahman Oh iya Wahidu Wahidu Durrahman Karena Wahidu juga kan Wahidu juga kan udah Udah terkenal lah Artinya kondang lah Di daerah Sumedang itu Kesaktiannya satu Satu daerah Majalengka Daerah dari Misalkan Daerah wilayah-wilayah Subang sendiri pun Terus daerah Sumedang udah terkenal gitu Artinya Kesaktiannya udah terkenal gitu Jadi yang paling gue Liat itu Yang gue demen Waktu interaksi Di tempat Wahidu Durrahman Yang di goanya itu Oh iya Terus Bang Ucok nih Kalau itu ceritanya gimana Di Wahidu Durrahman Karena saya juga belum nonton nih Seru ya Seru Jadi Menurut saya itu Disitu kan ada sesi Si Ujinyali Yang dulu itu Di salah satu Televisi Acara horror Acara Kayak model jurnalisa juga Cuma Jarang yang lolos Ujinyali Di goa yang Di tempatnya Wahidu itu Yang Aki bilang tadi Iya Nah kebetulan Salah satu Tim jurnalisa Yaitu Si Aangga Mereka nyebutnya Aangga Dia tuh Ujinyali disitu Si Aangga ini Terus Dan apa ya Menarik Dia Ujinyalinya juga Dengan tenang Santai Sopan Gitu kan Jadi Sekalian mengedukasi Penonton Biar dimanapun tempat Kita emang harus Bener-bener tenang Dan izinnya juga Mungkin harus di ini juga Bang ya Sekalipun Dengan makhluk astral pun Kita harus tetap izin lah Mungkin edukasinya seperti itu ya Nah menurut Aki nih Disini kan sosok Yang sedikit agak berperan ini kan Si Juna Risa Atau Risa Siapa Bang Nama apa asinya Bang Juna Risa Yang saya tau sih Risa Saraswati Risa Saraswati Sama yang satu lagi Yang Aangga ini ya Nah kalau menurut pandangan Aki nih Terawangan Aki Untuk Mbak Risa nya Sama Aangga ini Gimana sih Sosok beliau ini Namanya siapa Risa Saraswati Risa Saraswati Karena kan gue tau nya Cuma Juna Risa aja Dia ada satu pendamping Kakek-kakek Dari Tanah Jawa Barat Jadi dia ada satu Keleluhuran Dari Tanah Jawa Barat Dan dia itu menemukan Ini menurut Prosepsi gue pribadi ya Dia menemukan Keleluhuran itu Di saat dia lagi Bener-bener Down dan jatuh Gitu Jadi mungkin Nanti kan misalkan Dia nonton gitu kan Dia coba dikorek gitu Jadi dia Di saat dia Dondan jatuh Keleluhuran ini Yang bener-bener mengapin Sebenarnya dia ikut Udah lama Dia ikut udah lama itu Kalau gak salah Udah mulai dari Sekitar umur 13 sampai 15 tahun Tapi belum Menunjukkan Apa Eksistensinya Di saat menunjukkannya itu Di saat Bener-bener si Siapa tadi namanya Risa Risa itu terpuruk Baru dia bener-bener menyatu Dan dia menyadari bahwa Apa ya Ada keistimewaan Dalam dirinya Oke gitu Oke Oke Maka dia coba Untuk ini Jadi mungkin bisa dibilang Kalau orang terpuruk Itu kan kita Lebih mendekatkan diri Sama Tuhan Biasanya lebih mendekatkan Dan lebih sensitif Oke Lebih sensitif Kepekaan Kalau untuk titisan ini Biasanya Kalau untuk keleluhuran Dia gak akan Tega Dan gak akan diem Jika lo melihat Titisannya ini Merasa tersakiti Oke Gitu Jadi kalau gak salah sih Dia mulai menyatu ini Sekitar 13 sampai 15 tahun Di saat pool-poolnya ini Sekitar Umur 23 ke atas Oh di saat Barisanya bener-bener terpuruk Terpuruk 23 tahun ke atas Dia udah mulai menyatu Sampai sekarang Berarti memang dari Mungkin kakek Atau Gimana itu Kakek Kakek Keleluhuran Keleluhuran dari Tanah Jawa Barat juga Berarti bisa dibilang Karuhun kali ya Kalau orang sudah bilang Karuhun Nah kalau buat sosoknya Mas Angga nih Karena sedikit yang Abang tadi saya juga Petik dari Mohon Bang Ucok Bahwa memang Mas Angga ini Agak juga berperan nih Karena Kalau dari lihat videonya Yang minta izin Ke Mahluk astral Kalau di jurnal Angga ini Istilahnya Bodyguardnya Melindungi adik-adiknya Mereka Satu keluarga semua Oh gitu Dia dengan Sosok kekakakannya Melindungi mereka Dengan cara Membackup Mahluk astral Yang mau mengganggu Saya senang Nah Menurut Menurut Kiseno nih Si Mas Angga Atau Angga ini Gimana Siki Namanya siapa sih Kalau Mas Angga itu Namanya Ranggana Purwana Jadi kalau Ranggana Purwana Di sini Dia masih ada Yang gue lihat sih Dia ada Lodaya ya Ada Siliwanginya Dia ada Siliwangi Jadi disitu Ada terah dari Kerajaan Siliwangi Cuman Siliwangi Disini lebih Mengarah ke Pakuan Galuh Oh Pakuan Galuh Jadi ada disini Yang gue lihat Sosoknya sih Ada Macan Putih aja Yang ngedamping Yang ngedamping Kodamnya Cuman kan Memang dia tuh Kalau untuk si Angga ini Memang olah spiritualnya Itu dia juga Sering jiarah kemana-mana Dulunya Sering jiarah kemana-mana Sering bertawasul Kemana-mana Manganya ada Satu titisan Yang memang bisa kawin Jadi kawin ini Kalau misalkan Kawin manusia itu Antara Ruh dan Jasad ini Menyatu Satu bulan Sepuluh hari Tapi kalau misalkan Kawinnya leluhur ini Di saat dia balik Menyatu Berarti memang bisa dibilang Kalau Bang Ucok tadi bilang Mereka ini satu keluarga Dalam buat konten tersebut Satu keluarga Entah dari sepupu Atau adik Atau gimana Tapi berarti Mereka semua punya keturunan juga Atau gimana Ada terah tahapan Setiap manusia itu Kita satu keluarga Nggak mungkin bisa sama Semua Kayak misalkan Disini satu keluarga Ada yang misalkan Dia dituakan itu Siapa tergantung Terah dari kelulurannya Kalau misalkan Yang lumayan Powernya kuat sih Angga Angga yang paling kuat Oh makanya Pak Terseri Bang Ucok bilang bahwa Setiap kali apa-apa Ya Angga jadi Bodyguard disini Minta izin Sama penghuni Astralnya Disitu ya bang Selalu dia minta izin Oh jadi gitu ya Mungkin Angga juga Karena sering didalemi Sama ritualnya dia Makanya dia dibilang Tapi kalau misalkan Ini gue cerita di belakang layarnya Iya Nggak apa-apa ya Cok ya Ntar takutnya subscriber Singgung ya Ntar buat netizen Ini juga buat Subscribernya Jurnalisa juga Jangan Dibully Jangan tersinggung Jadi terkadang Ini gue coba Coba ya Ini kita kan Gue nggak baca script Atau apa ya Gue cuma naluri Batin gue aja Yang ngomong Dia di belakang layar itu Sering ributnya Oh gitu Di belakang layar itu Sering selisih paham Dan sering ributnya Terutama karakter yang dialami itu Keras itu si Angga Itu keras banget Apa karena dia merasa Ya gue yang paling sakti Atau gimana gitu Nggak kayak gitu Watak 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 ya Justru yang lebih ngalamin ini Si justru yang lebih Ngayamin itu Risa Tapi kalau untuk Keilmuan Ataupun Keleluhuran Angga yang memang Lebih dominan Lebih tebel Tebel lah Auranya tebel Kuat gitu Yang bisa Apa yang nge-backup Semuanya Kelihatan sih Bang ya Kalau dari muka ya Kayaknya Mbak Risa ini Orangnya adem Iya Ya nggak sih Nah coba nih subscribernya Gimana nih Ngeliat pandangan mukanya Mbak Risa nih Gimana itu Bang Pandangan abang nih Malah kalau Menurut saya nih ya Saya sih Kalau di konten itu ya Yang lebih Bijak gitu ya Si Angga nya ini Si Angga nya ini Kalau Risa Menurut saya sih Ini bagus juga Coba Ya kadang-kadang Suka sombral juga Oh gitu Itu di depan layar Iya di depan layar Belakang layarnya Belakang layarnya Iya Naki ngebahas Masa lu di belakang layar nih Bang Jadi Emang sebenarnya gini Bang ya Kalau menurut Saya pribadi ya Ketika kita Explore di tempat-tempat Angker Memang agak sedikit Harus dibutuhkan Kesompralan Atau gimana tuh Gimana sih Maksudnya Ya Boleh lah Kalau misalkan bikin konten Ya memang Untuk kita Apa ya Mendapat interaksi Gaib itu Ya memang harus sombral Iya Terkadang pun harus Melanggar pantangan Contoh misalkan disini Gak boleh bangar terasi Ya dia bangar terasi Ada juga kayak gitu Terus ada juga hal gaib Yang memang dia itu sensitif Atau ada pantangan Dia itu bersiul Dia bersiul Ya memang Ya konten kreator itu Kalau horror ya memang Harus ada interaksi lah Karena itu yang dicari Karena itu yang dicari Kalau cuma kita jalan-jalan Ngexplore Percuma Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada paedahnya Benar Benar Cuman kalau dari Beberapa kali Dia sering interaksi Karena kan Gue juga jarang Yang ngikutin ya Karena beberapa kali Yang gue cuma nonton itu Yang waktu di Idudur Rahman Karena gue juga Angkat jempol Sama Idudur Rahman Kesaktiannya Gue juga udah pernah ke Cikole Pernah juga ketemu Sama Idudur Rahman Jadi kalau misalkan Untuk mediumisasinya Ataupun dia Masukin gaibnya Itu real Real banget Real asli Itu nih Waduh Jurnalisa emang keren ya Keren Jurnalisa Jangan lupa undang-undang Nah itu dia Jangan lupa Buat Mbak Risa Ya kan Dan tim Kalau mau undang Jejak Gentara Boleh Kita sih Bukannya Bukannya mau jadi Pantoski ya Enggak ya Kita cuman disini Ngebong Bukan ngebongkar ya Bang apa sih namanya Pengagumi Pengagumi aja lah Kita sesama youtuber Kebetulan juga Sama-sama di dunia spiritual Cuma bedanya Kalau kita hanya podcast Dia penurusuran Kita acungin jempol Buat Mbak Risa Semangat terus untuk timnya Ya kan Terus Bang Buat Bang Ucok juga tetep Semangat 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 mendukungnya Siap Tapi terus Jajak Gentara juga jangan dilupain Bang Enggak Ya kan Tetep didukung juga Tetep didukung juga ya Terima kasih banyak Jadi buat Temen-temen Gentara Jajak Gentara Pembahasan kita cukup gitu aja Kalik ya Takutnya nanti Terlalu dalam Terlalu dalam Ya kan Mending kita disini Mendukung Mbak Jurnal Risa juga Biar tetep sukses Youtube-nya Tetep trending juga Ajak-ajak kita juga disini Oke gitu aja Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Rahayu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati